Kebakaran di siang bolong terjadi di jalan RTA Milono, Palangkaraya. Enam pintu rumah barak dan satu rumah milik warga hangus terbakar. Api dengan cepat membakar rumah barak milik warga yang sebagian besar atap rumahnya terbuat dari kayu. Akibat besarnya kebaran api hingga merembet ke rumah bertingkat milik warga yang berada di sebelahnya. Saat terjadi kebakaran, pengguni rumah sebagian tidak berada di tempat. Petugas pemadam kebakaran kota Palangkaraya dibantu warga berusaha memadamkan kobaran api. Setelah satu jam kemudian api dapat dipadamkan setelah menurunkan delapan unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran ini membuat warga sekitar heboh dan berusaha menyelamatkan barang-barang miliknya. Ok Trianda, salah seorang warga menuturkan api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu pintu kamar pengguni rumah barak. Dimana saat pemiliknya mengganti lampu, tiba-tiba konslet dan mengeluarkan percikan api. Peristiwa kebakaran ini tengah ditangani petugas Polres Palangkaraya dengan mengemankan dan meminta keterangan pengguni rumah bernama Kasiman yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Libutan, Borne TV